Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Kisah cinta Salman Al-Farisi bertepuk sebelah tangan. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Sebuah kisah cinta menarik tercatat dalam sejarah hidup seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi. Ia merupakan seorang mantan budak dari Isfahan Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di Madinah setelah menjadi muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk menggenapkan agama dengan menikah. Selama ini, ia juga diam-diam menyukai seorang wanita salihah dari kalangan Ansyor. Namun, ia tak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansyor saat menghitbah wanita? Demikian yang dipikirkan Salman. Ia tak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja tak bisa sembarangan tiba-tiba datang menghitbah wanita tanpa persiapan matang. Salman pun mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat menghitbah wanita impiannya. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. Subhanallahwa Alhamdulillah, ujarnya begitu senang mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita salihah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah menganggapnya sebagai ahlu baik, keluarganya, Ujar Abu Darda, menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya, Salman, untuk melamar putri Anda, katanya melanjutkan kepada wali si wanita menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja, ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat, Ujar Ayah si wanita. Namun, Sang Ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah, ia harus bertanya pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, Sang Ayah tetap meminta persetujuan Sang Putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, ujarnya kepada Abu Darda, dan Salman Al-Farisi. Sang Tuan Rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya, putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Mewakili Sang Putri, ibunya pun berkata, Mohon maaf kami perlu berterus terang, katanya membuat Salman dan Abu Darda, tegang menanti jawaban. Maaf atas keterus terangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman, jawab ibu si wanita tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun, Salman tegar. Tak sampai di situ, Sang Ibunda melanjutkan jawaban putrinya. Namun, karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab ia jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama, seperti Salman, kata ibu si wanita salihah idaman Salman yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Namun, justru wanita itu memilih Abu Darda, yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya maka hati Salman pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun, Salman merupakan pria soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, Allahu Akbar, seru Salman girang. Tak hanya itu, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa peduli tentang perasaan hatinya, ia memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan semua kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian, ujar Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikian kisah cinta sahabat Rasulullah yang mulia, Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Ia pun tak kecewa dengan apa yang belum ia miliki meski ia sangat menginginkannya. Semoga Allah merido Salman dan menempatkannya pada surga yang tertinggi. Amin. Itulah tadi kisah Salman Al-Farisi yang ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Allahualambisawaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.